Intro Ayah korban penganiayaan David Ozora, Jonathan Latumahina, mengunggah pesan menohok usai kekasih Mario Dandi Satrio inisial AG resmi ditahan Polda Metro Jaya Intro Unggahan menohok itu dituliskan Jonathan di akun Twitternya sesaat setelah AG dibawa ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS pada Rabu 8 Maret 2023 malam Dalam cuitannya Jonathan memang tidak menyebut spesifik nama AG namun ia mengicaratkan sisa satu tersangka lagi yang akhirnya ditahan setelah dua tersangka sebelumnya ditahan Jonathan pun memberi ucapan selamat bergabung kepada AG yang saat ini ditahan seperti kekasihnya Mario Dandi Satrio dan rekan mereka Sher Lucas Netizen pun menduga unggahan Jonathan untuk AG yang ditahan setelah hampir 3 minggu kasus penganiayaan terjadi Usai penahanan Agnes, Jonathan pun mengunggah video lama Gus Dur Di video itu Gus Dur mengatakan bahwa kita tidak boleh menjadi pendendam Namun sebagai manusia kita harus mengambil tindakan untuk membatasi kelakuan yang tidak baik kepada kita Diduga unggahan itu sebagai pesan Jonathan bahwa sejumlah tindakan yang diambilnya bukan untuk membalas dendam Namun semata-mata untuk membela diri atas perisiwa yang dialami putranya David Ozora Diketahui penyidik Polda Metro Jaya memutuskan menahan perempuan AG 15 tahun di kasus Mario Dandi Satrio 20 tahun menganiaya Kristalino David Ozora 17 tahun AG akan ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari Namun penyidik dapat memperpanjang masa penahanan sampai 8 hari Penahanan terhadap AG ini sendiri mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Mengingat AG sebagai pelaku masih berusia di bawah umur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website bangkapos di bangkapos.com dan pos berita.co Terima kasih telah menonton!